Halo, Assalamualaikum teman-teman semua Kali ini aku akan mempersembahkan resep dan cara membuat kering tempe kentang yang enak dan tahan lama Mungkin dengan video ini bisa menginspirasi kalian untuk menjalankan bisnis cemilan Kenapa enggak ya? Nah, supaya hasil kering tempe kentang ini tetap keriuk dan tahan lama seperti ini Ikuti video ini sampai selesai agar kalian tahu bagaimana cara membuatnya ya Oke, so bagi kalian yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe, like dan juga komen ya Jika kalian ingin share juga boleh So, selamat menonton Halo teman-teman, kita mulai ya memasak kering kentang tempe yang renyah Di sini aku sudah siapkan 3 kentang yang dikupas dan dipotong-potong memanjang Dan kemudian dicuci sebanyak 3 kali Ini supaya kentang tetap renyah setelah digoreng Lalu kita tiriskan ya Setelah itu kentang siap untuk digoreng Panaskan minyak yang cukup banyak agar kentang terendam saat digoreng Ini supaya keringnya merata setelah digoreng ya Nah, setelah itu kita aduk-aduk ya Jangan lupa untuk dibalik-balik Nah, kalau kentang sudah terasa ringan saat dibolak-balik Itu tandanya kentang sudah hampir matang ya Tinggal nunggu sesaat sampai sedikit kecoklatan Lalu diangkat dan tiriskan Tiriskan di atas kertas atau tisu dapur Supaya minyak dapat terserap Dan kentang juga cepat kering dan dingin ya Nah, sekarang saatnya mempersiapkan tempenya Siapkan tempe sebesar kira-kira 10 x 25 cm Agar setara dengan Atau setara dengan 400 gram Maaf Lalu potong-potong sama seperti kentang ya Seperti ini Oke, sekarang tempe siap untuk digoreng Goreng tempe dengan menggunakan minyak bekas menggoreng kentang tadi ya Usahakan minyak tetap panas Agar tempe tidak berminyak ya Supaya tempe tidak mudah hancur saat digoreng Jadi, mengaduknya pelan-pelan saja ya Seperti ini Pelan-pelan Oke Sama seperti kentang Jika saat mengaduknya terasa ringan Itu artinya tempe sudah siap untuk diangkat Pastikan warnanya kecoklatan dan minyak sudah tenang ya Kentang dan tempe sudah siap untuk dibumbui Kelihatan sekali ya Keringnya dan coklatnya bagus sekali And now Bumbu-bumbunya adalah Seperti berikut ini Di sini ada 5 biji cabai merah Yang sudah diiris Dan dibuang biji-bijinya Oke Kemudian Ini nanti harus dimasak So, selanjutnya adalah bawang merah dan bawang putih Kemudian gula merah Lalu Lalu ada Asam jawa yang sudah direndam dengan air panas Ini nanti saya ambil 2 sendok makan So, berikutnya adalah daun salam dan daun jeruk Kemudian lengkuas yang sudah digepret Oke The next Di sini ada cabai merah yang diiris tipis-tipis Miring gitu ya Kemudian ada gula dan juga ada garam secukupnya saja Oke Sekarang Aku akan masak cabai merahnya ke dalam air ini Supaya nanti bumbunya tidak langmu So, ini sudah matang ya Dan siap bumbunya untuk digiling Giling bumbu-bumbunya seperti cabai, bawang putih, bawang merah Kemudian Apalagi ya Sudah itu saja dulu Kasih air sedikit dan digiling seperti ini ya Kemudian Masukkan ke dalam wajan Yang diberi minyak sedikit saja Nah, di sini aku memakai minyak zaitun Gak ada minyak zaitun juga gak apa-apa ya So, langsung saja kita akan goreng daun-daunnya dulu Seperti salam dan daun jeruk Ini supaya daun-daunan ini menjadi kering Kemudian masukkan juga lengkuasnya Supaya aromanya juga bisa keluar ya Kemudian Masukkan cabai merah yang sudah dipotong miring-miring tadi Goreng beserta daun-daun dan lengkuas sampai harum Lalu Masukkan bumbu yang sudah digoreng Oh, maaf Yang sudah digiling Aduh, piye toyo Oh, anggil temen toh ini Ngomongi Lanjut Masukkan gula merah Tambahkan 2 sendok teh garam Keliatannya banyak ya But it's okay Masukkan gula pasir sebanyak 1 sendok teh Aduk rata Sekarang Masukkan 2 sendok makan air asamnya Aduk rata Lalu tes rasa Tambahkan juga 1 sendok makan kecap manis ya Nah, karena tadi setelah diicip dan bumbunya kurang manis Maka aku tambahkan 1 sendok makan gula merah lagi ya Jadi total gula merahnya sebanyak 2 sendok makan Aduk terus Aduk terus hingga bumbu menyerupai karamel dan tidak berair gitu ya Lalu tes rasa lagi ya Nah, karena bumbu masih belum terasa manisnya Maka disini aku tambahkan 1 sendok teh gula pasir Jadi total gula pasirnya adalah sebanyak 2 sendok teh Dicatat ya Oke, sekarang bumbu sudah benar-benar kering dan menyerupai karamel Untuk itu tempe dan kentang siap untuk dicampur ke dalam bumbu ya Oh ya, satu tips nih Sebelum tempe dan kentang dicampur ke dalam bumbu Bumbu harus ditinginkan dulu ya Supaya tempe dan kentang tidak melempem Setelah itu baru dicampur Dan diaduk-aduk menggunakan spatula Karena spatula itu gampang sekali buat ngaduk So, tips supaya kering tempe dan kentang tetap kriuk dan tahan lama Masukkan ke dalam oven Dan panaskan dengan suhu kira-kira 120 derajat celcius Selama kurang lebih 10 sampai 15 menit Lalu dinginkan sebelum dibungkus atau disimpan di dalam toples Bagaimana? Mudah sekali kan bikinnya? Sekarang tinggal kalian pertimbangkan apakah ini ide yang tepat untuk memulai usaha bisnis kalian Oke, terima kasih kalian sudah menonton video ini sampai selesai Dan jangan lupa ikuti terus video-video selanjutnya dari aku ya Selamat mencoba Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh